Aku senang nih kalau Papa rajin ke Geriki sama berdoa Iya Johan, Papa juga senang banget, suka cita banget Papa jadi berpikir jenih, Papa jadi mengerti dan selalu mengandalkan Tuhan Terima kasih ya Mak, terima kasih Johan, terima kasih Nathan Berkat doa kalian, Papa jadi tidak kehilangan arah Bukan karena Mama, Johan atau Nafan, itu semua kaya kebaikan kita Tuhan tahu kita beri dia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bahkan di saat-saat kita syurid, Tuhan selalu melindungi kita Betul Mak, itu karena semuanya menggejar Tuhan Selamanya kita harus selalu mengandalkan Tuhan Dan kita perlindungan Tuhan, karena dialah kekasih sejati Mak Eh, bagaimana sekarang baiknya Papa, apakah sudah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan Mak, Papa benar-benar menyesal kemarin Papa tidak mengandalkan Tuhan, Papa hanya mengandalkan orang-orang Dan mengandalkan jabatan orang dan kekuasaan orang Padahal puasa Tuhan lebih Mak, ketika kita mengandalkan Tuhan Dan ketika bersalah sama Tuhan, puji Tuhan terjadi dalam keluarga kita Terima kasih Allah Iya, 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 iya Pak, sibuk banget sih Sampai datar ibadah juga katanya sibuk banget Iya, ma Papa harus mengejar ibadah sebelum lingkungan bahan Sampai sebetulnya banget Ibadah itu meskipun kita di rumah aja Kita sedang bertemu dengan Tuhan Iya, ma Dan bisa begini juga Papa itu harus mengejar si Udunga Udunga itu orang partai Orang partai itu teman-temannya banyak pejabat partai Yang bisa memberikan proyek itu Jadi Papa harus pepek termus Biar proyek itu jatuh ke Papa Boleh aja minta bantuan saudara atau teman, Pak Tapi sebetulnya wujud Kita berdoa Memohon perlindungan dan perlindungan Tuhan Supaya Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik Sama orang-orang yang akan Tuhan berikan Untuk memberikan pertolongan, Pak Iya, iya, iya Pak, dipanggil Mama untuk berdoa dulu Iya, bentar, Natan Kalau enggak, Natan aja sama Tuhan Sama Mama berdoa dulu, ya Papa, ayo Ini waktunya kita mesbah keluarga Dari kemarin enggak pernah ikutan Karena Papa selalu pulang malam Aduh, Mama Papa lagi melapon Hendra Itu yang mengurusin pejabat dari partai Yang mengurusi proyek itu Kalau enggak ditelepon, enggak bisa Ma, kayaknya Papa telah berdoa ke Bu Joani aja ya Buat minjem uang Kita butuh tambahan modal Biar proyek dari pemerintah itu jalan Mereka minta uangnya duluan Pak yang panggil orang bus Terus kapan panggil Tuhannya Jalan, jangan marah-marah terus dong Bajanya Coba dengerin perintah misi sini Coba gian dulu Aku enggak ngerti Aku enggak bisa Pengelakan misinya Enggak jelas Enggak kedengaran gitu Karena teman-teman Tadar ribut Pasti bisa Coba dikerjain dulu Natan, coba jangan main-main aja Coba perjain dulu tugasnya dari misi tuh Iya, nanti temanku podol Aduh, bagaimana nih Aduh, bagaimana nih anak-anak Mana harus bayar masak Bayar-bayar rumah Bisa enggak sih Kalian mama tinggal aja belajarnya Ini ada apa sih, Mak? Pak, boleh minta tolong gak? Bantuin Jalan dulu Perjain tugas matematika Biar mama yang temen-inatan Ngerjain semua tugas-tugasnya dia Kita udah bayar mahal ke sekolah Masih, masa ya Kayak gini juga Masih urusan orang tua Udah aja biar Jadi urusan gurunya Pokoknya anak-anak Kita harus bisa Ini juga Natan sama Johan Udah dikasih laptop baru Udah dikasih HP yang canggih Masa sih Masih gak pinter-pinter juga Ya, tetep aja, Pak Kita kan orang tua Itu tetang job kita Untuk mendampingkan anak-anak Uang dan teknologi Tidak bisa Tetap kita harus mendampingkan Anak-anak Ah, repotkan banget sih, Mak Mama gak Mama tuh gak ngerti Papa ini janjian loh Ini sih um Henda Papa telepon-telpon Gak bisa Um Johnny juga Janjian mau nambahin modal Enggak juga Ini susah banget nih, Umi Kalau gini Papa bisa rugi, Mak Bisa rugi waktu Rugi uang Udah, Papa mau pergi aja Pak Papa kenapa? Papa kenapa, Pak? Gak apa-apa, Mak Beda Papa sesuat Mungkin stress Jadi nafasnya juga kesendangan Aduh, ada apa sih, Pak? Si Henda Ternyata nipu Papa Ternyata proyeknya udah diambil duluan Padahal proposal itu udah Papa kasih duluan Terus si Johnny itu kurang aja Dia mau ngasih pinjem Tapi syaratnya Lepih, bunganya dari Pak Renteng diri kali ya Gak ada kasih-kasih Kan patah keponakan dia Bapak stress, Mak Bingung Harus minta tolong siapa lagi Ada satu, Pak Yang belum kita minta tolong Siapa, Mak? Sudara yang kaya Kamu punya sudara kaya Yang bisa nolong kita Bukan, kita belum minta tolong Kepada Tuhan Yesus Papa mau kan kita berdoa Papa percaya kan Kalau Tuhan Yesus mampu Iya, Mak Selama ini Papa selalu mengandalkan orang lain Mama mau berdoa, Mak Papa mau percaya Bahwa Tuhan Yesus mampu Mampu menjawab Mampu menolong kita Terima kasih, Mak Sudah nyati, Papa Ayo kita berdoa, Pak Tuhan Yesus mampu menolong kita Tuhan Yesus mampu menolong kita